Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih atas kehadirannya Dan yang sudah bergabung Boleh menyalakan videonya Masya Allah disini terpantau Ada senior saya nih Bang Jerry Assalamualaikum bagi Bang Jerry Waduh Selamat pagi Lagi di lapangan bagaimana Bang Jerry Lagi rumah sakit lagi Waduh lagi kurang sehat Bang Wah luar biasa Terima kasih ya Bang Jerry Kondisi kurang sehat Masih menyempatkan untuk hadir bergabung dengan kita Terima kasih banyak Bang Jerry Mantap Dan ada juga nih Kak Lia Sri Amalia Assalamualaikum Kak Lia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Kak Lia Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah ya luar biasa Terima kasih ya sudah bergabung dengan kita Kak Lia ya Sama-sama Kak Oke ini wah ada yang lebih jauh nih dari Langsung nih dari Paris nih Ini serunya ya kalau virtual apa kalau online kita bisa dimana aja beradanya ya Kak Antun ya Iya betul sekali ya Bagaimana terima kasih ya Kak Antun sudah bergabung dan diperlukan nih videonya ya Oke Ada juga Kak Susi Wah ini luar biasa nih ada Kak Susi Assalamualaikum Kak Susi Ada dua nih Kak Susi nya ya Ada pakai Y sama yang nggak pakai Y ya Yang lagi di jalan hati-hati dalam perjalanan ya Mudah-mudahan sehat selamat dan sampai tujuan Amin ya Allah Oke nah kakak-kakak sekalian kami undang sekali lagi untuk kakak-kakak yang sudah bergabung Boleh dinyalakan video dan tentunya silahkan boleh diberikan Di depannya tuh berikan tanda ya dari mana gitu ya Ini ada Kak Teti juga bergabung dengan kita nih ya Luar biasa terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Teti Ada Kak Istian Ada Kak Naufal dalam kereta Pasti ini Kak Naufal ya Ini terlihatnya seperti dalam kereta nih Kak Naufal Ada Kak Siti Aminah Ada Kak Aen Wah ada Kak Agus Iman Ada Kak Deddy Wah ini dari kak Sel nih bergabung dengan kita Langsung live berdua nih barengan Nobar kayaknya ya Ada Kak Bayu dan Kak Rizal Masya Allah Terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Kakak-kakak sekalian Dan langsung saja Kak Kakak-kakak sekalian Kita akan memulai sesi kita Di pagi hari ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Di dahulu tentunya kita doakan keluarga kita Kawan-kawan kita, sahabat kita, kerabat kita Kita doakan mudah-mudahan Serantiasa disehatkan, dilancarkan segala urusannya Maksudnya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang kena musibah Itu ya Bang Jerry yang sedang kurang sehat Semoga segera disehatkan Dan tentunya yang sedang kena musibah Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan kita doakan juga untuk diri kita Yang hadir hari ini Senantiasa dibukakan pintu hati Pintu pikirannya Dan tentunya kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk itu berdoa dipersilahkan Amin, amin, ya rabbal alamin Nah, kakak-kakak sekalian Perkenalkan nama saya Mukri Aji Saya juga sebenarnya USA, kakak-kakak sekalian Cuman saya mengambil temanya tema pahlawan Bung, biar semangatnya kayak para pahlawan Jadi boleh panggil saya Bung Aji Kakak-kakak sekalian Dan insya Allah selama kurang lebih set setengah jam Kita sampai jam 11 Akan berkegiatan bersama Sharing bareng bersama dengan inspirator sukses mulia Mbak Bejamil Azaini Namun sebelum itu Saya mengajak kakak-kakak sekalian Untuk kita buat aktivitas nih Di chatbox kita Apa yang akan kita lakukan Kakak-kakak sekalian Tentunya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Kesaharan kita Ada hal yang bisa kita syukuri Dan bisa kita berbagikan kepada rekan-rekan kita sekalian Yuk ketikan di chatbox kakak-kakak sekalian Silahkan hal apa yang hari ini Bisa kita bagikan kepada rekan-rekan sekalian Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Silahkan boleh ketikan di chatbox Atau ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh ya Wah Bang Jerry Mantap banget nih ya Bersyukur Masih bisa hadir dari RSUD Cibinong ya Kak Istian silahkan boleh Menyampaikan langsung Kak Istian Oke baik Terima kasih Bang Aji Kebetulan saya juga Baru saja selesai tadi Bikin konten bareng Sharing knowledge tentang Safety Di Youtube saya ya Istian Wijayanto Tapi Masih proses ya Editing nih Untuk menginspirasi teman-teman Supaya bisa bekerja dengan aman Dan alhamdulillah Kami Istian mengapa Guru saya Pak Jamil Azai ini Beberapa waktu yang aku ketemu Saya jadi Siswanya beliau Waktu training Di Tempat kerja yang lama ya Training leadership Lu sama Pak Jamil Siap Menyampa Pak Jamil Assalamualaikum 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 Mantap Masya Allah Mudah-mudahan nih Yang di-sharingkan oleh Kak Istian Itu benar-benar bisa Kita tonton Sehat Sehat Selamat Di dalam pekerjaan Terima kasih banyak Kak Istian Yang sudah sharing Untuk yang disyukurinya Dan ada beberapa juga yang sudah mengetikan di chatbox Ada yang hadir setelah tadi juga melihat zoomnya Babih Jamil Azaini Bukan zoom mungkin ya Tadi Babih live ya Di Instagram Apa di Youtube Mantep nih Kemudian ada juga yang diberi sempatan belajar di kelas ini Terima kasih banyak Diberikan kesehatan ya Dan rezeki yang berlimpah Alhamdulillah Dan tentunya masih banyak yang bisa kita syukuri Kakak-kakak sekalian dan mudah-mudahan ini jadi kekuatan kita Jadi bahan bakar kita Supaya tentunya Bagi hari ini kita bisa sharing barrel Bisa menyimak apa yang disampaikan oleh guru besar kita Supaya kita menjadi trainer yang dikangenin Trainer yang tentunya Dirindu-rindukan oleh customer kita Oleh Rekan-rekan kita Dan langsung saja Kita mulai sesinya Dan kita langsung memberikan kepada Babih Jamil Azaini Silahkan B Makasih Bu Bu Gazi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Seneng saya ya Acara pagi ini ada kawan lama Ada yang dari rumah sakit pun ikut Bung Jerry Sampaikan respek saya Buat Bung Jerry ya Mudah-mudahan cepat sehat Ada Kanada Yang sudah Punya banyak jam terbang Masih mau hadir Ada Tarian nih Sampai lama hilang Muncul lagi nih ya Banjarmasin Kang Sam Mbak Biru juga ada ya Mas Agusiman tadi ketemu Hari ini Mohon maaf tidak bisa nyapa satu-satu Hari ini saya mau berbagi ya Untuk menyambut kita tahun 2023 Sebagai seorang trainer ya Saya yakin disini ada yang sudah jam terbangnya tinggi Mungkin sedang ada yang belajar gitu Tapi hari ini saya murni akan berbagi dari pengalaman hidup saya Pengalaman sebagai seorang trainer gitu ya Yang hampir setiap hari ngisi training ya Hari ini saya ngisi lima sesi ya Pagi tadi jam 6 sampai jam 7 di YouTube Tadi jam 8 sampai jam 9 itu di BMT Alfalah ya Sekarang disini nanti habis duhur ada Dan malam nanti di Bogor Buat para pimpinan LRT Jakarta ya Jadi Apa namanya Kalau kita sudah menjiwai profesi training Profesi trainer insya Allah Makin asik menjalankan gitu Nah hari ini saya akan sharing ya Kepada teman-teman Supaya nah ini tahun 2023 Yang diprediksi katanya tahun gelap Bagi kita jadi tahun terang gitu Dan namanya pengalaman Ya boleh jadi ada yang sepakat ada yang tidak gitu Tetapi sebenarnya pengalaman yang saya sampaikan Ini juga dibingkai Atau kemudian didasari juga oleh Jurnal-jurnal Oleh riset-riset Yang juga muncul Akhirnya saya Yang cocok dengan pengalaman hidup saya Saya ambil lah gitu ya Jadi mudah-mudahan nanti menginspirasi Bapak dan Ibu Mas dan Mbak sekalian Dan nggak usah khawatir juga Nggak usah sibuk nyatet Nanti materinya bisa dibagikan Bung Aji ya Apa namanya Kepada semua peserta yang hadir disini Jadi izinkan saya Membukanya Menggunakan slide ya Supaya pembelajarannya lebih terbantu gitu Dan Apa namanya Silahkan mau dicatat Mau diputu juga boleh silahkan Tapi yang jelas nanti insya Allah Materinya dibagi Dan setelah dibagi ini Mau disampaikan Mau dipakai untuk disampaikan juga silahkan Jadi sudah dirizoi Untuk kemudian disaringkan Mungkin Saya juga akan Kemarin sudah saya sharingkan kepada Apa namanya Yang selama ini sudah dekat dengan Akademi Trainer Hari ini saya sharingkan publik Dan setelah ini Kalau Anda mau pakai ini juga Silahkan gitu Nah buat teman-teman yang belum kenal Ijinkan saya memperkenalkan diri ya Ini saya harus menjalankan Amanah Bapak saya Bapak saya bilang Kalau kamu ngisi di suatu tempat Masih ada yang belum kenal Kamu harus memperkenalkan diri Jadi nanti kalau ketemu di jalan Panggil saja Jamil ya Ada yang manggil saya Babe Ada yang manggil kakek Kalau kakek kelihatan tua ya Mungkin karena sudah ompong juga Jadi Babe gitu Sehari-hari saya Memang sebagai seorang trainer Dan kalau Bapak dan Ibu Punya saudara Punya keponakan gitu ya Yang mau dititipin ke saya Juga boleh gitu ya Karena selama ini Isunya Wah kalau belajar sama Pak Jamil Nah ada yang memang itu gratis Tapi waktunya 10 bulan Dan harus tinggal di asrama Khusus buat mereka yang berusia 17-25 tahun Ditampung di mana? Di tahfiz leadership Jadi selama 10 bulan Di situ diajarin leadership Diajarin public speaking Dan diajarin juga bisnis Dan juga kemudian hafal Al-Quran 30 juz Jadi insya Allah kalau lulus dari situ 10 bulan Sudahlah leadershipnya oke Public speakingnya oke Dan kemudian punya wawasan bisnis Dan juga hafal Al-Quran 30 juz Silahkan Ada di 4 kota Bapak dan Ibu Ada di Cidahu Kampung Hening Cidahu Ada di Klaten Ada di Pekanbaru Ada juga di Bandung Target saya akan terus saya tambah Supaya nanti generasi-generasi muda Banyak yang memang leadershipnya bagus Jadi kita tidak divisit leader Juga sekaligus sebagai public speaker Dan kemudian Punya wawasan bisnis Dan juga dijiwai oleh Al-Quran Programnya 10 bulan gratis Tidak perlu membayar Jadi silahkan kalau punya Saudara keponakan anak Usia 17-25 tahun Tapi angkatan ke 10 Baru tahun depan dibuka Tapi daftarnya boleh dari sekarang Karena biasanya Yang kita terima Sekitar 10-15% dari yang daftar Nah Kenapa saya mengadakan program itu? Karena memang saya Apa ya Core purpose-nya itu kan Saya terlahir ke muka bumi Untuk menginspirasi Sedikitnya 25 juta orang lebih Dan 10 ribu diantaranya Menjadi trainer Leader Interpreneur Yang semakin sukses Semakin mulia Jadi silahkan kalau mau gabung ya Bapak Ibu Dan selain itu Saya sebagai seorang trainer Dulu Saya kenapa ngotot nulis buku Karena dulu waktu saya sebagai trainer Katanya gini Kartu nama seorang trainer adalah buku Jadi kalau kenalan-kenalan Bukan ngeluarin kartu nama Kalau kenalan itu ngeluarin buku yang ditulis Supaya apa? Supaya kita tidak dicap Sebagai orang yang katologi Ilmunya katologi Di sana diambil Di sini diambil Diambil diformulasikan Yaitu namanya Kartu luki Tapi kalau kita punya buku Atau karya tulis Orang tahu isi kepala kita Orang tahu ide-ide kita Orang tahu gagasan-gagasan kita Kalau sekarang mungkin Sudah kurang relevan Barangkali ya Bapak Ibu Akartu nama seorang trainer buku Tapi lebih di sosial media Makanya sekarang Saya sedang menyiru si Youtube saya juga Supaya ide dan gagasan saya itu Keluar di Youtube Jadi yang belum subscribe Boleh Setiap minggu Saya berkaitan dengan leadership Mengeluarkan dua video Satu video rata-rata 12 menit Dua video leadership Dan ada ditambah Satu video siaran langsung Hari Sabtu Jam 6 sampai jam 7 Itu tentang mengasah hati Karena memang leadership itu Adalah urusan hati Nah Itu mungkin perkenalan Perkenalan langkah saya Dan Alhamdulillah Dari 11 buku yang saya tulis 10 bukunya itu bestseller Jadi Apa namanya Teman-teman juga boleh nulis Dan kalau saran saya Kalau Anda sebagai penulis pertama Atau mungkin buku pertama Saran saya diterbitkan Di penerbit yang memang Sudah punya nama Bukan indie Bukan diterbitkan sendiri Oke Barangkali itu perkenalan langkah saya Mas dan Mbak sekalian Mengapa sih trainer sekarang Sangat dibutuhkan Ini Berdasarkan Riset-riset Yang dilakukan oleh Deloitte Dan lembaga-lembaga yang lain Ternyata Organisasi itu berpacu Dengan akselerasi perubahan Dan perkembangan teknologi Dan itu semakin cepat Kejadiannya Dan ternyata itu Membutuhkan SDM yang cepat Dan kompeten SDM yang cepat Dan kompeten Punya kemampuan Salah satunya tentu Perlu di training Sehingga sekarang Perusahaan-perusahaan itu Perlu Ngadakin banyak training Bahkan Saya kemarin baru ngisi Salah satu perusahaan Yang selama ini Jarang melakukan training Salah satu kebijakan Yang mau diambil Di tahun 2023 Justru Memperbanyak training Disebutnya tahun gelap Supaya bisa membuat terang Maka Akan diadakan training Itu disampaikan oleh GM-nya Kemarin Waktu ketemu saya Kenapa? Karena perubahannya cepat Kita memerlukan SDM Yang juga perlu cepat Untuk bertumbuh Dan itu salah satunya Dengan training Training itu akan memicu Orang itu semangat belajar Orang itu akan Terpicu untuk kemudian Belajarnya lebih cepat Yang kedua Yang kedua Ternyata Ada reskilling emergency Maksudnya apa? 42% dari keterampilan inti Yang dibutuhkan Untuk melakukan pekerjaan Diberikan akan berubah Jadi Keterampilan-keterampilan baru Yang sekarang dibutuhkan Di lapangan mulai berubah Dan itu pun perlu Diperlukan training Training Soft skill maupun hard skill Yang berubah Adaptif sekarang menjadi Kata kunci Agile itu menjadi kata kunci Dulu training agile Adaptif buat soft skill Mungkin nggak ada Sekarang diperlukan Keterampilan-keterampilan baru Dunia digital yang dulu Nggak ada Sekarang ada Dan itu diperlukan Dan jumlahnya Nggak tanggung-tanggung 42% Dan kemudian Kurang dari 45% Pekerja yang mendapatkan Kesempatan untuk Meningkatkan keterampilan kerja Jadi perlu upscaling juga Karena kenapa? Sekarang Perubahannya begitu cepat Kurang dari 45% Pekerja Selama ini kurang mendapatkan Sempatan untuk Meningkatkan keterampilan kerja Dan itu diperlukan trainer juga Dan kalau dari segi kata Mata leadership John Maxwell juga mengatakan Perkembangan dan pertumbuhan Organisasi Tidak akan pernah Melebihi perkembangan Orang-orang di dalamnya Jadi kalau orang-orang Di dalamnya Nggak dilatih Organisasinya Nggak bertumbuh Organisasinya Nggak berkembang Kenapa? Karena Perkembangan dan pertumbuhan Organisasi Tidak akan pernah Melebihi Perkembangan Orang-orang di dalamnya Makanya SDN-nya itu Perlu di transform Bukan sekedar Di upgrade Atau di improve Istilah John Maxwell Ditransform Kalau di improve Bisa ketinggalan nanti Tapi kalau ditransform Itu Mengubah Mengubah orang Istilahnya Kalau dianalogikan Seperti ulat Berubah menjadi Kuku-kuku Ulat dulu Bentuknya awalnya kan ulat Menjijikan Merusak Kemudian Jadi kepompong Kemudian jadi kupu-kuku Kuku-kuku Makhluk yang baru Yang lebih cantik Yang tidak ditakuti orang Sebelumnya ulat Ditakuti orang Bentuknya lebih cantik Yang dimakan pun Jadi dipilih Transform itu Mengubah Ulat menjadi kupu-kuku Kalau improve itu Ulat Diubah menjadi ulat Yang lebih baik Kalau sekarang Ditransform Bahkan boleh jadi Menjadi orang yang baru Bukan hanya diimprove Bukan hanya ditingkatkan Kalau cuma diimprove Bisa ketinggalan Maka perlu di-transform Karena di dunia ini Terjadi transformasi Makanya SDM-SDMnya Tidak segera hanya di-improve Tapi di-transform Berubah Yang dulu trainer Offline sekarang Online Kalau ini juga Masih improve Berarti Kalau yang baru itu Berarti apa? Punya kemampuan coach Punya kemampuan mentoring Tidak hanya trainer Di atas panggung Punya kemampuan konselor Menjadi makhluk Yang tidak hanya Di atas panggung jago Tapi di Kehidupan nyata juga Jago Jadi Bapak dan Ibu Dunia membutuhkan Profesional trainer Dunia membutuhkan Bapak dan Ibu sekalian Yang memilih profesi Menjadi seorang trainer Maka Hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu Ayo kita jadi Profesional trainer Yang serius Yang sungguh-sungguh Supaya tahun 2023 Lebih terang Tidak gelap Maka Mudah-mudahan Dari data-data Yang saya sampaikan tadi Ungkapan para ahli Yang saya sampaikan tadi Semakin meyakinkan Bapak dan Ibu Mas dan Mbak Akang dan Teteh Untuk menjadi Profesional trainer Kalau menurut saya Sebelum saya membahas Terus gimana Pak Supaya kita itu Menjadi profesional trainer Yang dikangenin Pak Repeat ordernya banyak Menurut saya Ada tiga kelompok trainer Kira-kira Bapak dan Ibu Mas dan Mbak Termasuk yang mana Yang pertama adalah Kelompok trainer Yang sering dilupakan Maksudnya Pak Ngisi training selesai Sekali Setelah itu dilupakan Gak pernah diingat Sama klien Gak pernah diingat Sama audien Gak pernah diingat Sama peserta Dilupakan Jadi cuman Sekali tampil Untuk yang terakhir Dilupakan Atau ada yang kedua Diingat Tapi gak mau undang juga Ingat Dulu yang memberikan Kontribusi perubahan saya Pak X Atau Pak Y Diingat Tapi gak diundang Dan menurut saya Ada tipe yang ketiga Dikangenin Waduh dulu pernah training Sama Pak Jerry Menarik Saya pengen undang dia lagi Saya pernah training Dengan Kak Nada Kayaknya itu Menarik Maka saya akan undang lagi Dikangenin Dan bagi ukuran saya Seorang trainer Yang dikangenin Paling tidak diundang Lima kali Lima berulang Repeat order Kalau cuman sekali Berarti cuman tadi Dilupakan atau diingat Berarti audien gak puas Dengan materi kita Kalau sudah diundang Lebih dari lima kali Itu berarti sudah teruji Dikangenin Dikangenin Jadi Asik kalau jadi trainer Dikangenin Bapak Ibu Alhamdulillah Saya termasuk yang dikangenin Oleh beberapa perusahaan Sehingga Undang Sampai sudah Puluhan batch Bahkan ada yang Ratusan batch Itu asik Jadi Ayo kita menjadi trainer Yang dikangenin Mau nih Jadi Kita mau belajar Yang ketiga ya Trainer yang mau dikangenin Kira-kira Bapak dan Ibu mau Kita belajar jadi trainer Yang dikangenin Supaya kemudian Apa namanya ya Kalau dikangenin Itu banyak Manfaatnya Oke Kita akan bahas Trainer yang dikangenin Tadi Apa namanya Trainer yang dikangenin Itu ukurannya apa Gampang Diundang paling gak 5 kali Di perusahaan yang sama Atau diundang oleh Audien yang sama Atau diundang oleh I.O. yang sama Diundang oleh Institusi yang sama Setidaknya 5 kali Itu dikangenin Ya Apa namanya Kalau cuma diundang sekali Boleh jadi Dilupakan atau diingat Ingat sih Tapi ogah deh Kalau ngundang Oke Kita akan belajar Bagaimana menjadi Trainer yang Dikangenin Ada 5 kunci Menjadi trainer Yang dikangenin Yang pertama Kalau Bapak Ibu Mau jadi trainer Jadikan trainer Itu profesi pilihan Bukan profesi pelarian Tapi benar-benar Dipilih Aku itu mau jadi Profesi trainer Terlepas bisa penuh Atau tidak Oh Pak Saya kan sekarang Masih di kantor Masih kerja Gimana mau jadi pilihan Boleh jadi Komitmen Setiap satu minggu Saya jadi trainer Alumni Academy Trainer Ada Yang setiap Senin Sampai Jumat Dia tetap kerja Di perusahaan Sabtu minggu Dia jadi trainer Trainer Entrepreneur Dan alamudulilah Saya pernah diceritain Sama beliau Begitu Lulus dari Didikan Academy Trainer Mantap Jadi trainer Tidak lama kemudian Dapat order Dikontrak oleh Sebuah bank BUMN Keliling Indonesia Selama satu tahun Ngajarin orang-orang Dari bank itu Yang mau pensiun Dan lumayan Nilai kontraknya 2 miliar Untuk trainer baru Dapat 2 miliar setahun Lumayan Besar Keliling Tiap Sabtu minggu Sabtu minggu Sabtu minggu Itu profesi pilihan Yang kedua Topiknya tepat Nanti kita bahas Maksudnya topiknya tepat Itu apa Pak Jamin Karena banyak trainer Yang ambil topik Tidak tepat Pokoknya Kalau ada permintaan training Ambil Padahal dia Tidak menguasai Itu Orang juga tahu Ini ilmunya kulit doang Tidak ada isinya Akhirnya tidak diundang lagi Tidak menjadi yang dikangenin Karena topiknya Tidak tepat Dan kemudian Yang ketiga Deliverinya totalitas Tidak asal-asalan Semuanya dikerahkan Yang bicara Bukan hanya mulut Seluruh anggota tubuhnya Bicara Bahkan lingkungannya Pun bicara Tempat trainingnya Pun berbicara Deliverinya totalitas Dan yang ketiga Yang keempat adalah Siap menjadi role model Jangan sampai menjadi trainer Tidak mau jadi role model Cuma jualan ilmu Baca buku lebih dulu Disampaikan Atau belajar lebih dulu Disampaikan Tidak menjiwa dalam hati Itu nanti Anda akan dicap Menjadi bukan trainer Tapi penjual air ludah Penjual abad Jadi itu perlu dipertimbangkan Kalau tidak siap jadi role model Tidak usah jadi trainer Kemudian yang berikutnya adalah Memberi dampak Materi yang kita berikan itu Memberikan dampak perubahan Materi yang kita berikan itu Memberikan pengaruh Dampak positif Kepada orang-orang Yang undang kita Kira-kira Kita akan diskusi tentang Lima hal ini Kita mulai dari yang pertama Profesi pilihan Bahwa trainer itu adalah Profesi pilihan Bagaimana penjelasannya Profesi pilihan itu Profesi trainer adalah Pilihan Bukan pelarian Karena di PHK jadi trainer Bisnisnya bangkrut jadi trainer Pelarian Bukan pilihan Maka jadikan profesi trainer Pilihan Bukan pelarian Ini hidup saya Ini adalah jalan hidup saya Jadi trainer Bagaimana supaya profesi trainer itu Menjadi profesi pilihan Bukan profesi pelarian Maka Anda pilih dengan penuh kesadaran Dan menemukan alasan yang kuat Mengapa saya menjadi trainer Kira-kira Bapak dan Ibu Mengapa menjadi trainer Alasannya harus memenuhi Tiga alasan Alasan rasional Alasan rasional itu berarti Manfaatnya buat kita Misalnya buat kita pribadi Alasan rasional Ya bayarannya mahal Misalnya ya Melebihi dokter spesialis Ya Itu alasan rasional Bayarannya mahal Terus bisa belajar Alasan rasional lagi apa Salah satu profesi yang dianjurkan Untuk tidak Pikun adalah mengajar Itu alasan rasional Kalau alasan emosional Manfaatnya Yang kedua alasan emosional Itu manfaatnya dirasakan oleh banyak orang Oleh orang lain Bukan diri kita Misalnya Saya kenapa memilih jadi trainer Ya karena saya ingin Anak saya bangga dengan saya Bahwa dia punya seorang ayah Punya seorang bapak Yang hidupnya tidak hanya Memikirkan dirinya Tapi memikirkan banyak orang Menumbuhkan banyak orang Menyungseksan banyak orang Dan dia tahu bahwa bapaknya itu Berkontribusi untuk negeri ini Bapaknya tidak egois Begitu juga saya berharap Istri saya bangga dengan saya Karena punya suami yang Berbagi kebaikan Berbagi ilmu kemana-mana Mendorong orang semakin sukses Saya lahir di Indonesia Besar di Indonesia Mencari nafkah di Indonesia Maka saya perlu berkontribusi Untuk Indonesia Itu alasan emosional Ada alasan spiritual Anda boleh cari alasan spiritualnya Kalau saya punya alasan spiritual Saya sebagai seorang muslim Memilih profesi sebagai trainer Karena ada hadis riwayat Tirmiji Sesungguhnya Allah Para malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Bahkan semu di lubang Ikan di lautan Berselawat kepada orang Yang mengajarkan kebaikan Setiap hari saya ingin mendapat Selawat dari Allah Setiap hari saya ingin mendapat Selawat dari penduduk langit Setiap hari saya ingin mendapat Selawat dari para malaikat Setiap hari saya ingin mendapat Selawat dari penduduk bumi Bahkan semu di lubang Yang tidak kelihatan pun berselawat Ikan di lautan yang tidak kelihatan pun berselawat Itu dorongan spiritual saya Maka saya yakin bahwa Trainer itu adalah profesi pilihan Kenapa? Saya punya tiga alasan Rasional Emosional Spiritual Kira-kira Bapak dan Ibu Yang di sini jadi trainer Boleh nggak saya tahu Apa alasan rasionalnya Apa alasan emosionalnya Dan apa alasan spiritualnya Yang menjadikan Bapak dan Ibu Akang dan Teteh Memilih menjadi seorang trainer Boleh juga di chat Atau mungkin boleh Mostering kira-kira Apa sih alasan Supaya kemudian menjadi mantep Benar-benar pilihan Mas Istian berani keluar kerja Dari perusahaan sebelumnya Karena punya tiga alasan ini Dan kalau nggak punya tiga alasan Nanti cuma Apa ya Hangat-hangat ayam Bapak dan Ibu Susah menghentikan saya Karena saya Punya tiga alasan tadi Rasional Emosional Dan spiritual Kira-kira Oh ini Mas Istian sudah angkat tangan Boleh tahu Mas Bisa sharing kepada teman-teman Silahkan Baik Terima kasih Pak Jamil Untuk alasan rasionalnya Untuk yang pertama adalah Saya ingin berkontribusi Berbagi sharing Untuk mengelola Keselamatan pertambangan Sayang kalau 16 tahun lebih ya Mengelola safety di tambang Kemudian hanya disimpan Di laptop Di hard disk Sekarang pun secara aktual Saya sudah sharingkan Mungkin sekarang Sekitar dua ratusan video Di Youtube saya Di akunnya di Istimu Jayantos Menyata tentang safety Untuk keluarga Untuk industri tambang Manufaktur Dan pendukung yang lainnya Termasuk aspek Tentang pelatihan Kemudian yang kedua Dari aspek emosional Artinya ingin memberikan motivasi Membentuk risk perception Bahwasannya Safety itu penting Saat kita tidak Memahami konteksnya Risk perceptionnya tidak sama Maka kita bisa salah Dalam mengambil keputusan Sehingga Pak Masih terjadi pelanggaran prosedur Pengawasan yang tidak baik Itu salah satu Aspek ini Dan juga pengalaman Sebagai sekretaris Dan tim investigasi Saya sudah hampir 8 tahun Ya Full berkota di dunia investigasi Itu ternyata Sangat melelahkan Tapi Melalui konten Saya juga berbagi Dari aspek spiritual Yang saya ingin Salah satunya Sekarang sudah saya tuangkan Di Youtube Saya juga ngajar Pak Freelance Kadang ngajar POP Kemudian diminta Nisi di beberapa kampus Seperti di ITB di UGM Terkait dengan safety Yang terakhir kemarin Kolaborasi dengan Kampus Merdeka Di Universitas Andalas Tujuannya adalah Ini ilmu yang bermanfaat Kalau Yang saya pelajarin Ini bisa bermanfaat Orang lain Idenya bisa di copy paste Ataupun dimodifikasi Akan lebih baik Karena Berada di ruang investigasi Menurut saya Saya berpemikiran Saya adalah Cukup saja Di tempoh lalu Karena memang Capek ya Menguras pikiran Mental Tetapi disitu Saya juga dapat Pembelajaran Persiapan dengan baik Mengawasi Mengatur sistem dengan baik Itu akan membentuk Sumber daya yang baik Untuk mencegah terjadinya Langgaran atau praktek Tidak aman Demikian Pak Jamil dari saya Terima kasih Alasan spiritualnya Boleh tahu Alasan spiritualnya Ilmu yang bermanfaat Pak Jamil Sharingnya Karena Salah satu hal Amal sholah itu kan Anak yang berbakti Yang terakhir Yang di poin ketiga Adalah ilmu yang bermanfaat Itu dari saya Sehingga Saya yang bikin konten Meskipun Free Itu saya juga Menyiapkannya juga Dengan Momen yang terbaik Ini pesan juga Dari Istri saya Waktu dari awal konten Mas kalau bikin konten Ibarat mas Presentasi sama Direkturnya Mas Itu pesannya Sehingga Saya menaraskan juga Meskipun ini Free for access Kita mencoba Dengan konsep Dengan bahasa yang sederhana Semoga bisa Menginspirasi Semua pihak Demikian Pak Jamil Terima kasih Mas Dian Luar biasa Orang cerdas Tidak akan meninggalkan Tiga aktivitas Yaitu Mendidik anak yang soleh Banyak amal jariah Dan mengajarkan ilmu Mengajarkan dan mengamalkan Itu ciri-ciri orang cerdas Kenapa? Karena begitu kita meninggal Putus seluruh amalnya Kecuali tiga itu Kalau saya Saya tambah Kenapa memilih Menjadi inspirator Menjadi trainer Karena setiap hari Saya ingin mendapat salawat Dari Tuhan saya Saya ingin mendapat salawat Dari para malaikat Penduduk langit Penduduk bumi Sehingga kadang-kadang Kalau seandainya Gak ada training Itu saya tawarin Untuk mahasiswa Eh saya Ada jadwal kosong Silahkan undang saya Karena tidak ada hari Tanpa menginspirasi Dan Salah satu yang kemudian Juga untuk Untuk Long life Motivasi Maka saya punya channel Youtube Yang saya baru seriusin Setahun terakhir ini Jadi makasih Mas Dian ya Kita lanjutkan Berarti sudah Benar-benar pilihan Bukan pelarian Bukan Pak Alhamdulillah Kalau sudah Kalau itu sudah Apa namanya Pilihan Insya Allah Sorry ini kok Salah ya Ini harus di close dulu Maaf Ada yang Resen lagi nih Ada Boleh Silahkan Mas Wahid Silahkan Yo langsung di open mic saja Kak Kayaknya kehalang tuh Halo Silahkan Ya silahkan Mas Assalamualaikum Saya belum Perkenalkan Nama saya Wahid Ansori Ustadz Jamil Iya Saya dari Kuh Bumen Ustadz Jamil Oh iya Bumen Dekatan ya Pak Pak Jamil Dari Saya Tertarik juga Jadi Ustadz Jamil Yang Yang Bermanfaat Jadi seorang Trainer itu Bisa Membagi Bagikan Cashbacknya Jadi Bahagia Oke Rasa Bahagia itu Muncul Saat kita Berbagi Saat kita Share Ilmu Ke Orang-orang Yang Tentunya Banyak Kali Jadi Ya Terus Terjuang Ustadz Jamil Mudah-mudahan Saya bisa Dapat ilmunya Bisa Mengikuti Langkah Jejak Saya Belum jadi Ustadz ya Jadi Jangan dipanggil Ustadz Ilmu saya Masih Terbatas Santri Biasa Kapan Mau ke Bumen Ustadz Jamil Halo Halo ya Kita ke Bumen Kapan Mungkin Bisa Di Agendakan Awal Februari Kayaknya Saya ke Purworejo Insya Allah Oh Ya Mudah Bisa Ustadz ya Oke Siap Baik Assalamualaikum 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 Terima kasih banyak Kak Wahid Ini ada satu lagi Yang resen Kita kasih kesempatan Terakhir ya Oke Terakhir Singkat ya Silahkan Silahkan Kak Prasetya Haji Tama Ya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Pak Jamil Zaini Salam Salam Alumni Saya Alumni S2 IPB Pak Oh Saya Berprofesi Sebagai dosen Dan sekarang Sering mengisi Trainer-trainer Kecil Di Tanjung Pinang Kepulauan Riau Pak Mohon bimbingannya Dan Saya Saya telah membaca Buku Sukses Mulia Saya ingin Bagaimana Bisa menjadi Seorang trainer Yang sukses Dan bisa Berbagi ilmu Dengan passion saya Sebagai seorang Dosen dan pengajar Terima kasih Pak Ya Makasih Mas Pras Alumni Academy Trainer Banyak dosen juga Jadi Dia selain dosen Akhirnya jadi Trainer Bahkan Akhirnya terpilih Dosen-dosen Favorit Ada yang dari UNIBROW Ada yang dari IPB Saran saya Kalau memang Dosen Kalau dilengkapi Ilmu training Itu nanti Ngajarnya jadi Menarik Yang lagi Aktif di Asusia Juga ada Doktor Eko Dari UNIBROW Sekarang Kalau ngisi Ditunggu oleh Mahasiswa Karena menarik Ngisinya Dan bukan hanya Ngisi ilmunya Saja Ada Ada soft skill Yang diajarkan Ada value Yang diajarkan Sehingga menjadi Lebih menarik Jadi Kayaknya Mas Pras Nanti perlu belajar Dengan dokter Eko Dan beberapa Dosen yang Memang gabung Di Akademi Trainer Jadi Asik Ngajar IA Di kampus Di perusahaan IA Di masyarakat Top Saya bergabung Kita lanjutkan dulu Yang berikutnya Supaya kemudian Nanti Puntas Oke Profesi Trainer Sudah pilihan Bukan pelarian Sepakat Temukan Big Why Ada Rational Why Emosional Why Dan Spiritual Why Sehingga Kalau ini ketemu Maka akhirnya Profesi Trainer Itu didasari oleh Cinta Menyintai Kita cinta Dengan profesi Dan kalau kita Sudah menyintai Itu yang berat Menjadi ringan Saya sering menggunakan Metafor begini Kalau Anda Diajak jalan-jalan Sama istri Mas jalan-jalan Yuk Ayo Pakai motor Mas Mengenal masa lalu Baik Akhirnya jalan Pakai motor Tiba-tiba Di tengah jalan Hujan Banyak Kepes Anda nuntun Motornya Istri Mayungin Anda Yang Anda Rasakan pada waktu itu Penderitaan Atau Romantisme Romantisme Kenapa? Karena didasari Cinta Begitu juga Kalau kemudian Kita jadi Trainer Kemudian ada Hambatan Karena didasari Oleh kita Maka kemudian Itu menjadi nikmat Itu yang pertama Oke Setelah kemudian Profesi pilihan Maka jangan lupa Topiknya tepat Pak Jamil Boleh tahu Apa makna Topiknya tepat Nanti saya jelaskan Topiknya tepat Itu Paling tidak Ada lima kriterian Yang pertama Apa? Trainernya Menyintai Topik yang Diajarkan Saya termasuk Tipe aliran Yang kalau Anda Mau ngajarkan Mau jadi trainer Pilih topik yang Spesifik Jangan semuanya Diambil Jangan jadi trainer Palu gada Mau lo Apa yang Gue ada Kalau Anda Memilih Palu gada Mungkin Anda Sibuk Tapi hasilnya Tidak seberapa Ibarat Ibarat Warung itu Sualayan Sualayan Harganya murah Tapi kalau Kemudian Anda Mau mahal Itu bukan Sualayan Tapi yang terbatas Apa itu namanya Hanya dijual Produk-produk Tertentu Jadi kalau saya Termasuk aliran Jangan palu gada Apa lo mau Gue ada Pilih Topik yang Menarik Buat Anda Yang itu Benar-benar Anda cintai Sehingga Materi-training itu Materi butik Butik Bukan Sualayan Wah sayang pak Nolak rezeki Enggak Insya Allah Rezekinya lebih banyak Kalau Anda menjadi Butik Bukan Sualayan Maka Trainer Mencintai Topik yang Diajarkan Selain Mencintai Maka yang kedua Trainernya Menguasai Topik yang Disampaikan Kalau Anda terlalu Banyak Produk yang Ditawarkan Pasti Belajarnya Kedodora Pasti Ilmu yang Disampaikan Enggak Dalem Tapi kalau Anda menguasai Itu pasti Topik-topik Yang Anda Pilih Tidak Semuanya Suruh Service Excellent Bisa Suruh Team Building Bisa Suruh Leadership Bisa Suruh Komunikasi Bisa Suruh Production Bisa Suruh Safety Bisa Enggak Kalau tadi Mas Hintian Misalnya Milih Safety Fokus Safety Mas Dan saya yakin Kalau kita fokus Di bidang yang kita tekuni Kita akan menjadi ahli Dan kita akan Semakin menyintai Apa yang kita ajarkan Dan yang ketiga Topiknya sangat dibutuhkan oleh target market Jangan sampai Menurut kita Bagus Ini Bagus Ini Keren Tapi Enggak dibutuhkan target market Akhirnya Enggak bisa kita jualan Dan bukan hanya itu Target marketnya Mau membayar Topik yang ditawarkan Jadi kalau seandainya Wah ini bagus Ini Pak Tapi Tidak mau membayar Orangnya Target marketnya Mau membayar Maka kita kehabiskan Energi Dan yang kelima Topik yang diajarkan Menguatkan personal branding Sang trainer Kemarin kita diskusi Sama Bung Aji Bung Aji Mau milih Jadi Ali Game Based Learning Expert nanti Untuk urusan game based Itu adalah Bung Aji Maka Dia juga Menyintai topiknya Terus berusaha Menguasai Insya Allah Topiknya dibutuhkan Masyarakat Karena sekarang Banyak belajar Menggunakan game-game Dan saya yakin Target marketnya Mau membayar Dan itu sejalan Dengan personal brandingnya Bung Aji Yang memang Ingin ahli Pembelajaran Melalui Media-media Outbound Kemudian Game Dan sebagainya Nah kira-kira Bapak dan Ibu Mas dan Mbak Akang dan Teteh Apakah Anda Menintai topik yang Anda Ajarkan Apakah Anda Menguasai A sampai Z Dan apakah Topiknya Dibutuhkan oleh Pasar Dan apakah Target pasarnya Itu mau Membayar Anda Dan apakah Topik yang Anda Ajarkan Menguatkan Personal branding Anda Jadi kalau Anda nanti Perlu menentukan Personal branding Saya mau dikenal Sebagai apa Kalau saya dikenal Inspirator sukses Mulia Maka hampir semua Pelajaran Yang saya Sampaikan Pasti ada Unsur sukses Mulia Di dalamnya Ruhnya itu Ruh sukses Mulia Pelajaran Leadership Ada sukses Mulianya Diajarkan bagaimana Menjadi pemimpin Yang melahirkan Pemimpin Bukan hanya Menguatkan dirinya Kan Sukses itu Dirinya berhasil Mulia itu Orang-orang di sekitarnya Memperoleh manfaat Kira-kira Nomor dua Itu Bapak Ibu Berkaitan Topiknya Tepat itu Memenuhi Lima kriteria ini Dicintai Dikuasai Dibutuhkan Dibayar Dan Menguatkan Personal branding Anda Kira-kira Bagi yang sudah Trainer Ini sudah terjadi Kalau yang belum Trainer Ini perlu Dijadi pegangan Anda perlu Memperhatikan Lima hal ini Berkaitan dengan Topik yang Anda pilih Topik yang Anda Ajarkan Ingat Dicintai Dikuasai Dibutuhkan Dibayar Dan Dikuatkan dengan Personal branding Anda Lima D berarti Dikuasai Dicintai Dikuasai Dibayar Dibutuhkan Dan kemudian Dikuatkan oleh Personal branding Anda Mudah-mudahan Teman-teman semua Bapak dan Ibu Akam Teteh Sudah Menjalani ini Sejalan dengan ini Oke Sekarang Ada lima Kunci Trainer yang dikangenin Yang satu Profesi pilihan Sudah saya jelaskan Tadi Yang kedua adalah Topiknya tepat Dengan Lima Ketentuan tadi Dan yang ketiga Deliverinya totalitas Yang keempat itu Siap menjadi role model Dan yang kelima itu Memberi dampak Ini mudah-mudahan Sekali lagi saya ulang-ulang Supaya nancep kuat Di pikiran Di benak Bapak dan Ibu Bahwa kalau kita ingin Menjadi trainer yang dikangenin Kita perlu Menjadikan profesi trainer Itu pilihan Topiknya tepat Yaitu topik yang memenuhi Dicintai Dikuasai Dibutuhkan Dibayar Dikuatkan dengan Personal branding Dan kita sekarang Bahas yang ketiga Deliverinya totalitas Maksud Deliverinya totalitas Itu apa? Di dalam Kelas kita Di dalam Kelas training kita Pasti ada Macem-macem orang Yang itu Kita semuanya Harus puaskan Kalau kami Akademi trainer Menggunakan pendekatan Lima belahan otak manusia Ada orang yang Dominan Limbik kiri bawah Itu yang sering disebut Orang Sensing Itu perlu dipuaskan Ada orang yang Otak kiri atas Neokortek kiri atas Itu juga perlu dipuaskan Cara memuaskannya Beda Ada orang yang Orang Neokortek kanan atas Itu juga perlu dipuaskan Ada orang yang Limbik kanan bawah Itu juga perlu dipuaskan Dan ada orang yang Otaknya otak tengah Itu juga perlu dipuaskan Bagaimana memuaskannya Sebagai seorang trainer Kita perlu punya Banyak jurus Tidak hanya Satu jurus Nah Kami sudah Teliti Kami sudah Kaji Kira-kira Gimana memuaskan Masing-masing belahan otak Untuk orang-orang Yang otak kiri Perlu dipuaskan Dengan gaya yang Atraktif Kita menjadi penampil Yang atraktif Jadi Gak boleh Kaku Dan kita pelajari Gimana menjadi penampil Yang atraktif Untuk orang-orang Yang kiri atas Otak kiri atas Itu perlu dipuaskan Dengan hal-hal Yang argumentatif Kita perlu menjadi Pencerah pikiran Buat mereka Pikirannya tercerahkan Jadi dia akan senang Kalau ngisinya itu Pakai logika-logika Pakai pertanyaan-pertanyaan Yang mendalam Pakai logika-logika Yang masuk akal Itu orang yang Kiri atas Neokortex Berarti materi kita Argumentatif Kita menjadi pencerah Pikiran buat mereka Sementara orang-orang Yang otak kanannya Dominan kanan atas Itu perlu Diberikan inspirasi Hal-hal yang baru Dengan metafor Dengan analogi Dan kemudian Pikirannya kita tantang Untuk menghasilkan Karya-karya yang baru Jadi penggugah pikiran Sementara orang-orang Yang kanan bawah Itu orang yang feeling Itu perlu Kita menjadi orang Yang motivatif Penyentuh hati Trainingnya Kadang mengeluarkan Air mata Sementara orang-orang Yang otak kanan bawah Orang-orang yang Otak tengah Itu dengan Interpin Pencerahan Maka kalau lima ini Digabungkan Berarti apa Semua orang Yang ada di dalam Ruangan itu Terpuaskan Bapak Ibu Mereka Mereka senang Kenapa Karena orang Saya ini Gila ya Trainingnya Atraktif banget Pembicaranya Keren Hidup Suasana Semua tubuhnya Bergerak Dan orang-orang Yang orang otaki Di atas Gila Argumentatif Gue merasa Tidak didikte Gue tersadarkan Dari pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh Pembicara Tercerahkan Ini orang yang senang Pakai logika Orang ini Tidak senang nangis Orang yang senang Training nangis Itu orang kanan bawah Jangan sampai Karena saya pernah Ketemu trainer Bercerita Alhamdulillah Pak Training saya berhasil Dilihat dari mana Banyak yang nangis Pak Ingat Yang nangis itu Hanya untuk belahan otak Otak kanan bawah Orang feeling Orang feeling Kalau ada training Nangisnya senang Tapi buat orang Thinking Yang kiri atas Kalau trainingnya Nangis Terus dia akan ngomong Ini suruh Nangis aja Bayar mahal Jadi kadang-kadang Trainingnya Ada nangisnya Gitu dong Ada pertanyaan Tercerahkan Pikiran kita Buat orang-orang Yang intuiting Kemudian Terdorong Untuk melahirkan Karya baru Ada unsur Entertainnya Nah tugas kita Deliverinya totalitas Jadi kalau istilah Kami di akademik Empat tip Satu E Atraktif Argumentatif Inspiratif Motivati Entertain Apalagi kalau trainingnya Offline ya Lima-limanya ini Bisa dijalankan Dengan sangat baik Nah Kenapa? Karena kalau kita menjadi trainer Perlu disadari Yang bicara bukan hanya mulut Fisik bicara Otak bicara Hati juga bicara Ruangan berbicara Jadi Kita Deliverinya totalitas itu Maksudnya adalah Yuk Kita delivery Matri training kita Dengan memuaskan Semua Peserta training Orang Sensingnya terpuaskan Orang Thinkingnya terpuaskan Orang Intuitingnya terpuaskan Orang Feelingnya terpuaskan Orang instingnya terpuaskan Itu kayaknya jadi menarik Trainingnya Jangan yang terpuaskan Hanya satu golongan otak saja Training mikir Terus Kasian itu orang feeling Capek dia Nanti dia akan ngomong Trainingnya garing Mikir terus Jangan juga trainingnya Nangis Terus Itu orang otak Kuadren atas Orang thinking sama Intuiting akan ngomong Ya Allah Training bayar mahal-mahal Nangis Nangis itu di rumah Bukan di tempat training Tapi kalau itu dipadukan Akhirnya apa? Orang sensinya terpuaskan Orang thinkingnya terpuaskan Orang intuinya terpuaskan Orang feelingnya terpuaskan Orang instingnya terpuaskan Jadi Anda dikangenin Sama audien Gila itu trainer itu Kalau menyampaikan itu Benar-benar totalitas Apa namanya Keren itu Jadi tidak ada yang kecewa Kenapa? Karena semuanya disentuh Tidak hanya satu Bagian saja Satu golongan saja Nah bagaimana itu Pak? Supaya menjadi atraktif Argumentatif Inspiratif Motivatif Intertain Nanti bisa belajar lebih dalam lagi Yang jelas Sehari ini saya memberikan kisih-kisih Karena Bapak dan Ibu Yang kami undang ini Sebagian besar trainer kan Mudah-mudahan sudah menangkap Pesan saya bahwa Tugas kita memuaskan audien Bukan memuaskan kita Sebagai pembicara Jangan sampai kita puas Audien lemas Tidak gitu dong Seharusnya Pak Audien puas Kita pun puas Kenapa? Karena ternyata Sebagai orang sensing Saya mendapatkan manfaat Sebagai orang thinking Saya benar-benar juga Dilibatkan Sebagai orang intuiting Ternyata saya terjawabkan Sebagai orang feeling Menyentuh hati saya Dan sebagai seorang yang tertin Saya ini sekadarnya Bukan training Saya ini senang-senang Gitu kira-kira Kunci menjadi trainer Yang dikangenin Yang ketiga adalah Deliverinya Totalitas Semua belahan otak Peserta training Kita puaskan Karena saya yakin Di dalam setiap training Pasti lima belahan otak Itu ada semua Ini lima belahan otak Ini ya Seperti Ibu Jari Jadi jempol ini Diibaratkan dengan sensing Kiri bawah Limbi kiri bawah Kiri atas thinking Otak tengah Instinct Kanan atas ini intuiting Ini feeling Semuanya ini perlu dipuaskan Bapak Ibu Mas dan Mbak Akang dan Teteh Dan cara memuaskannya Sesuai dengan Mesin kejelasan masing-masing Oke ya Itu yang ketiga Sekali lagi Saya ulang Lima kunci trainer Yang dikangenin Yang pertama adalah Profesi pilihan Trainer itu profesi pilihan Masih ingat yang kedua? Yang kedua adalah Topiknya tepat Profesi pilihan harus menjawab Tiga why Rasional why Emosional why Spiritual why Topiknya tepat Lima D Dicintai Dikuasai Dibutuhkan Dibayar Dikuatkan oleh personal branding Deliverinya totalitas Atraktif Argumentatif Inspiratif Motivatif Entertain Memuaskan semua Lima golongan otak Yang ada di Peserta training kita Dan yang keempat adalah Siap menjadi role model Yang kelima itu adalah Memberi dampak Nah Sekarang kita masuk yang keempat Siap menjadi role model Maksudnya apa Bapak Ibu? Siap menjadi role model itu? Mengerjakan apa yang diajarkan Kalau ngajarkan safety Hidup kita juga harus safety Jangan mengajarkan safety Nyokir mobil nggak pakai Sabu pengaman Jangan mengajarkan safety Parkir mobil di Pohon yang diatasnya Banyak Kayu-kayu yang sudah tua Yang siap jatuh Yang seperti itu pun perlu diperhatikan Mengajarkan apa yang diajarkan Saya mengajarkan sukses mulia Maka saya mempraktekan Apa itu sukses mulia Terus berusaha untuk Kemudian bisa mempraktekan Jangan sampai Dulu ada seorang trainer Nulis buku Saya bantu nulisnya Kemudian saya tanya Ini sebagai berapa persen Yang sudah dijalankan Isi bukunya Maksudnya Sampen sudah mengerjakan Berapa persen dari isi buku ini Loh emang harus ya Pak? Loh iya dong Jangan cuma nulis buku Jangan cuma mengajarkan training Tapi kita tidak Menjalankan Tidak mengerjakan Itu namanya Bukan training Bukan trainer Itu penjual air ludah Penjual abab Kalau bahasa Jawa Jadi Yuk kita mengerjakan Apa yang diajarkan Anda training parenting Maka mengajarkan Maka parentingnya Dipakai di rumah Anda Trainer public speaking Maka diajarkan Anda praktekan juga Ketika Anda Menjadi trainer Menjadi pembicara Di mana Anda Training marketing Diajarkan Anda training sales Diajarkan Ilmu salesnya Jangan ngajarin sales Tapi penjualannya Tidak pernah punya Praktek penjualan Bahkan Jadi Manager sales Tapi targetnya Tidak tercapai Dan sering Tidak tercapai Kalau sekali-kali Tidak tercapai Manusiawilah Maka Siap menjadi role model itu Maknanya adalah Tetap melakukan Hal yang benar Ketika Tidak ada orang lain Yang tahu Jadi kualitas Pekerjaan Anda Itu sama baiknya Baik di atas panggung Maupun di bawah Panggung Inget ya Trainer sejati itu Bukan trainer yang hebat Di atas panggung Tapi trainer yang hebat Di kehidupan Keseharian Itu berarti Siap jadi role model Jangan di panggung keren Tapi ketika di luar panggung Enggak Kiri Keren sama kiri Bedanya Mutang Biar kelihatan keri Pakai baju yang bermerek Pakai laptop yang keren Tapi hasil mutang Kelihatan keren Tapi kiri Kelihatan hebat Tapi sekarat Kalau mau jadi trainer Yang siap jadi role model Salah saya Jangan masking Jangan pakai topeng Ini asli hidup kita Di atas panggung Seperti itu Di bawah panggung Seperti itu Sama Tidak kemudian Di atas panggung Jaim Di luar panggung Apa Ngaco hidupnya Jadi tetap melakukan Yang benar Ketika tidak ada Orang lain yang tahu Mengerjakan Apa Yang Diajarkan Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir disini Sudah memenuhilah Kriteria Ibu Sekali lagi Lima kunci trainer Yang dikarenin Pertama Trainer adalah Profesi pilihan Yang kedua Topiknya tepat Yang ketiga Deliverinya totalitas Yang keempat Siap menjadi role model Siap menjadi role model Berarti apa? Mengajarkan Apa yang diajarkan Deliverinya totalitas Berarti memuaskan Semua belahan otak Peserta training Setiap peserta training Macem-macem itu Ada yang sensing Ada yang thinking Intuiting Feeling Instinct Kita puaskan Topiknya tepat Memenuhi 5D Dicintai Dikuasai Dibutuhkan Dibayar Dikuatkan oleh Personal Branding Menjadi trainer Sebagai profesi pilihan Dan Yang terakhir Adalah Memberi dampak Apa yang kita ajarkan Itu memberi dampak Gimana itu Pak Memberi dampak itu? Memberi dampak itu Setidaknya ada 4 hal Senang berbagi Tadi Mas Istianto Membagi Youtube Sampai 200 video Senang berbagi inspirasi Melalui berbagai channel sosmed Jangan trainer Gak pernah ngeluarin gagasan Malah Nanti kalau saya ngeluarin gagasan Ilmunya dicuri Gimana Anda jadi trainer Kok ilmunya takut dicuri? Gak usah khawatir Justru ilmu yang kita ajarkan Disebar juga gak apa-apa Termasuk ilmu ini Yang sekarang saya seringkan Nanti slide-nya dibagi Mau Anda ajarkan silahkan Gak perlu minta izin sama saya Jadi kalau jadi trainer Ilmunya takut dicuri Berarti Anda Kayaknya males belajar Dan gak usah khawatir Apalagi kalau di dalam training itu Yang Anda ajarkan Cerita-cerita pribadi Pengalaman pribadi Anda Susah ditiru orang lain Atau Berdasarkan Kajian-kajian Anda Dan ketahuan kok Bapak Ibu Orang yang nyuri ilmu Dengan orang yang Benar-benar menguasai Jadi senang berbagi Baik lewat sosial media Baik tadi jadi dosen Jadi pengajar Yang berikutnya apa? Memberi solusi materi kita itu Materi yang disampaikan Berdasarkan kebutuhan audien Bukan kebutuhan kita Bukan untuk memuaskan kita Tapi memuaskan audien Memberi solusi buat audien Bukan hanya sekedar mengejar Bil Mengejar tagihan Mengejar bayaran Tidak Bapak Ibu Kalau mau jadi trener yang dikangenit Pastikan bahwa materi yang disampaikan Berdasarkan kebutuhan audien Makanya jangan sampai kita Jualan modul Dimana aja materinya sama Jadi jualan modul Bukan jualan solusi Kalau kita ingin dikangenin Kita jualan solusi Bukan jualan modul Dan kemudian yang ketiga Indikator keberhasilan Selalu bertanya Kalau mau diundang itu Apa indikator keberhasilan Acara saya ini Pak? Kemarin 82 orang pimpinan Dari direksi sampai supervisor Saya diminta ngisi di Salah satu perusahaan Atau Wings Group Saya tanya Boleh saya tahu Pak Apa indikator keberhasilan saya? Acara saya ini dianggap berhasil Kalau seperti apa? Ditentukan indikatornya gini Oke, karena waktu saya Cuma 2 jam Pak Dari indikator itu Mana yang paling penting Pak? Yang paling ini Oke ya Berarti Saya disebut berhasil Kalau ini tercapai Iya oke Saya akan fokus Menyiapkan materi itu Dan yakin ya Pak Bahwa ini Kalau ini disampaikan Memberikan solusi Buat tim Bapak Iya oke Dan Alhamdulillah Dapat respon bagus Jadi selalu tanya Nanti malam juga Saya ngisi Saya tanya Apa indikator keberhasilan saya? Dengan waktu yang hanya Satu jam setengah itu Apa indikator keberhasilan saya? Saya dianggap berhasil itu Kalau apa? Gitu ya Dan yang kemudian Merawat alumni Bapak Ibu Tetap membantu Pertumbuhan alumni Kalau ada alumni yang Mau bertumbuh Dibantu Jangan Lah kan trainingnya Sudah selesai Sudah nggak bayar lagi Nggak gitu Bapak Ibu Ya Kadang-kadang kita perlu Melayani Alumni-aluni Dengan catatan alumni Yang mau bertumbuh Bukan alumni yang Asal curhat Tapi yang bertumbuh Mau bertumbuh Kita layani Kita sediakan waktu Untuk mereka Jadi Supaya tumbuhnya Bareng-bareng Dan nggak usah khawatir Wafah nanti Kalau dia layani Dia hebat Mereka saya Berkurang Saya dulu Pertama kan di kubik Trainingnya tentang leadership Kemudian saya Berfikir Oh ini kayaknya Perlu banyak trainer Akhirnya saya mendirikan Akademi trainer Ada yang bilang sama saya Pak Jamil gila loh Kenapa Trainer Mekader trainer Nanti rezekinya Dimakan orang Pak Saya bilang Enggak Rezeki sudah ada yang ngatur Nggak bakal ketuker Rezeki Saya kader tuh Dan akhirnya sekarang Kader-kader saya itu Menjadi trainer tuh Di Akademi Trainer Dan akhirnya Pak Kalau dulu Satu hari Saya satu training Sekarang satu hari Bisa 12 training Kan pakai perusahaan saya Berarti bayarannya Masuk ke perusahaan saya Rezekinya nambah besar Atau nambah kecil Nambah besar Bapak Ibu Saya beberapa tahun Yang lalu Ngisi di sebuah perusahaan Tim saya tersebar Di Sebelas perusahaan yang lain Dengan training Yang berbeda-beda Kalau dulu Saya harus ada Di sebelas tempat itu Berarti kita bisa Ngukurkan penghasilannya berapa Tapi kalau kemudian Sekarang kita bisa ngisi Kader-kader kita ngisi Mereka tetap juga Dapat bayaran yang layak Tapi Kan pakai bendera Perusahaan kita Sehingga perusahaan kita itu Juga keuntungannya Jadi meningkat Gak usah takut Berbagi ilmu Bapak Ibu Rezeki gak bakal ketuker Kalau masih ada yang Wah nanti Kalau saya ajarin Ilmu saya diambil Nanti saya Ini berarti Perlu diluruskan Tauhidnya Rezeki itu Sudah ada yang ngatur Gak usah khawatir Bahkan Kalau Bapak dan Ibu Mau minta materi saya Tentang on Saya kasih slide-nya Tapi dengan catatan Harus ikut Pembekalannya Materi tentang on Nanti mungkin Kemarin saya kasih kepada Alumni-alumni Yang ikut para trainer Dari Stephen Saya kasih itu materinya Cara ngajarkan On itu Itu buku ke-6 saya Kalau gak saya Itu bukunya Judulnya hanya on Bagaimana sih Supaya hidup kita Makin move on Ada 4 on Vision Passion Collaboration Action Itu saya ajarkan Gratis Bahkan saya ajarkan Ini nanti Jelasinnya gini Slide ini dijelasinnya gini Vision itu dijelasinnya gini Passion itu dijelasinnya gini Collaboration dijelasinnya gini Action dijelasin gini Slide-nya dikasih Bapak Ibu Untuk para aluni Jadi jangan pelit Kalau mau jadi trainer Yang ngenin Iya Maka Menjadi trainer yang ngenin Itu menjadi kunci pembuka Berbagai kebaikan Bapak Ibu Kemudahan dan keberlimpahan Maka ayo jadi trainer yang ngenin Kalau Bapak dan Ibu Wah Pak saya ilmunya masih kurang Pak Boleh ikut program yang 70 hari ini Menjadi professional speaker Bersama saya dan tim academy trainer Dimulai Desember ini sampai Februari Jadi Wah 70 hari Pak Tiap hari Enggak Ini online gitu ya Seminggu kadang ketemu 2 kali Atau 3 kali Pertemuannya hanya 10 kali Yang paling penting itu mentoringnya Sebelum Anda tampil graduation Itu saya feedback Biasanya feedbacknya pagi hari Supaya enggak ganggu aktivitas Anda Setengah 6 Sampai jam 7 pagi Apa namanya Dan kalau itu dilakukan Urutannya ini selama 7 hari Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Menjadi trainer yang ngenin Jadi Saatnya orang baik seperti Anda Iya Anda 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 ini Orang baik Dikangenin berbicara Untuk mengubah dunia Supaya Indonesia jauh lebih baik Supaya Indonesia jauh dari kegelapan Yuk Kita menjadi trainer Yang dikangenin Baringkali itu Sharing saya Bagi yang belum kenal saya lebih dalam Boleh Setelah ini buka Youtube Ketik Jamil Ajeni Official Setiap minggu Saya seperti Mas Istian tadi Berbagi ilmu Tentang leadership Gratis Dua video Satu video rata-rata 12 menit Dan ada video siaran langsung Setiap hari Sabtu Jam 6 sampai jam 7 Barangkali itu Yang bisa saya sampaikan Saya kembalikan ke Bung Aji Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong untuk BABI Jamil Ajeni Dan tepuk tangan juga buat kita semua Lalu banyak Untuk partisipasi aktifnya ya Tentunya Untuk kakak-kakak sekalian Di Pagi hari ini ya Nah kakak-kakak sekalian Kami perlu menginformasikan Tadi B untuk PS itu sampai Maret Eh Maret Ya 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 sorry Sampai Maret Desembernya Desember akhir Kita akan mulai Kemudian nanti sampai Maret Berarti graduation-nya Graduation-nya Maret ya Betul B Graduation-nya Maret Jadi Jurnalnya memang sampai Februari Di Maret itu nanti graduation Insya Allah Gitu ya Dan tentunya kakak-kakak sekalian Untuk semua Kakak-kakak yang hadir Di hari ini Itu akan mendapatkan potongan Dua setengah Ya Dua koma lima juta Untuk mengikuti Professional speaker B Gitu ya Nah kalau ada yang mau ditanyakan Ada yang mau nanya-nanya Ada yang mau diskusi Dan lain-lain Bisa menanya kepada Nomor Yang ada disini Gitu ya Dan mohon maaf nih Kalau disini ada suara-suara Apa Ada kontrol Apa Ada kontrakter disini ya Sedang ada perbaikan rumah Jadi Suaranya Masih kesini ternyata Oke Nah kakak-kakak sekalian Silahkan kita buka peluang Untuk mengajukan pertanyaan Boleh raise hand terlebih dahulu Dan Ini setelah Tadi Baping menyampaikan Di sini ada senior saya Dari Outbound juga Ada Kak Nurmansyah Langsung sharing materi Kepada saya itu langsung ya Ini Bung Katanya mau expert Langsung dikirimin Masyawa Terima kasih Langsung-langsung ngirimin Materi ke saya Luar biasa banget Terima kasih banyak nih Nah silahkan Kakak-kakak sekalian Yang mau mengajukan pertanyaan Kepada Kepada yang mengajukan pertanyaan Bung Siapa yang mau nambah juga boleh Ya Yang mau Menambahkan Isen juga boleh Nah ini Kak Istian Langsung Resennya Silahkan Kak Istian Baik Terima kasih Pak Jamil nih Terima kasih Materinya sangat inspiratif Dan mudah-mudahan Nanti suatu hari Bisa ngikutin jejak Pak Jamil Untuk bikin usaha training Sedang menyiapkan Pak Pertanyaan satu Pak Yang pertama adalah Bagaimana tipsnya Untuk bisa konsisten Atau istiqomah Menulis buku Kebetulan kalau saya sih Sudah punya niat Memang karena ini Faktor kesibukan gitu ya Kemarin kebetulan dari Monten Youtube itu Ternyata Ada juga yang memantau Pak Swatman Ramli Sehingga Beliau mengajak Mengajak saya Untuk berkontribusi Dalam buku Ini izin sharing aja Ini bukunya Pak 100 tokoh KBK Indonesia Saya masuk di sini Cuman memang Saya punya harapan Bisa Mandiri Menulis buku Seperti Pak Jamil Mohon sharing tipsnya Supaya bisa Segera terwujud Impian saya Terima kasih Ya dulu itu ada gini Mas Isian Guru saya bilang gini Gunakan filosofi hidup Yang tepat Contohnya apa Ada dua filosofi Satu bunyikan klakson Dua ilmu padi Maksudnya apa Kalau kamu belum terkenal Bunyikan klakson Saya Jamil Aja ini Inspirator sukses mulia Ini buku saya Itu bunyikan klakson Belum terkenal Kalau sudah terkenal Gunakan ilmu padi Makin dikenal Makin merunduk Nah kadang ada yang kebalik Belum terkenal Sudah sombong Ilmu padi Itu kebalik Kalau belum terkenal Kalau sudah ilmu padi Kalau sudah terkenal Baru ilmu padi Nah gimana cara Mengenalkan diri Supaya karena kita Dunia training Mengenalkan dirinya Dengan buku Dan saya cari penguat-penguat Kenapa saya ingin Nulis buku Salah satunya Kut yang sampai sekarang Dipegang oleh keluarga saya Itu apa Kalau ingin tahu dunia Bacalah Dan kalau dunia Ingin tahu kamu Menulislah Jadi kalau kita Ingin tahu dunia Baca Tapi kalau dunia Ingin tahu kita Tulis Maka kemudian Saya nulis buku itu Kenapa Karena waktu itu Saya belum terkenal Masih perlu pakai ilmu Klakson Dan saya tahu Kartu nama seorang Trainer Waktu itu Buku Maka nulis buku Jadi temukan Rasional way-nya Emosional way Spiritual way Dan Kemudian berada di Komunitas yang juga Semangat nulis buku Jadi Itu sih Kalau Ditanya Dan Kalau sekarang Sudah Saya tidak Terakhir Tidak melakukan riset lagi Apakah memang Kemudian Sekarang Buku masih diperlukan Untuk sebagai seorang Trainer Tapi yang jelas Insya Allah Bulan Februari Buku saya selanjutnya Keluar lagi Saya nulis dengan Mas Indra Wanugroho Dan itu saya tulis Dan itu nulisnya Kita sudah Karena kita ingin ini Menjadi buku babon Menjadi buku Rujukan Bahkan rujukan kampus Maka kita tulis Dengan basis Melitian yang kuat Riset yang kuat Maka ini kita sudah 6 bulan Nulis Sekarang baru sampai 7 Dan insya Allah Setelah ini akan di edit Insya Allah Awal Februari Keluar Judulnya Exponential Leadership Gimana dikondisikan Setiap minggu Kita ketemu Kita jadwalkan Mas Indra kan sibuk juga Saya juga sibuk Tapi kita konsisten Untuk terus Memperbaiki Memperbaiki Dan insya Allah Februari Bukunya keluar Jadi mungkin perlu Selain ada Ditemukan alasan Perlu punya teman-teman Yang nulis buku gitu Itu kira-kira Mas Indra Jadi Apa namanya Dan saran saya sih Kalau misalnya Mau kelihatan Ide kepala kita Ya paling tidak Memang benar Ditulis di buku Baik Terima kasih Pak Oke Terima kasih banyak Kak Istian Pertanyaannya Dan Mbak B Sudah menjawab Pertanyaan Jadi Kak Istian Langsung saja Di sini ada juga Kak Umi Faizah Dari Yom Jakarta Silahkan Kak Umi Faizah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terbahagia sekali Hari ini bisa Mengikuti sesi Dengan Pak Jamil Azza ini Seperti janji saya Di Facebook Saya Pokoknya Pengen belajar langsung Dari Pak Jamil Azza Dan hari ini adalah Hari pertama Saya mengikuti Berhadapan langsung Kalau sebelumnya Saya juga mengikuti Lewat Youtube Begitu Sebagian Begini Bapak Terkait dengan Yang tadi Yang apa Training berikutnya Jadi ini saya Sedang Sedang Membunyikan Kelakson dulu Nama saya Umi Faizah Harus kelakson dulu Ya Pak Saya Umi Faizah Saya Seorang dosen Di perguruan tinggi Swasta Jadi saya Mengelola Katakanlah Mengelola itu Dari mulai Perguruan tinggi Itu belum punya gedung Sampai Alhamdulillah Sekarang sudah Punya gedung Dan Saya punya Punya Satu problem Terkait dengan Apa yang Tadi Pak Jamil Sampaikan Mungkin Terkait dengan Prioritas ya Jadi saya itu Ingin sekali Menjadi Penulis Inspirasi Inspirator Begitu Saya juga Sudah memulai Menulis Sebenarnya Sejak Lulus S2 Dulu saya Sudah membuat Banyak Banyak daftar isi Tapi isinya Itu yang Belum Belum Jadi Buku yang Saya tulis Begitu saya Selesai Sudah banyak Kerangkanya Tapi belum ada Yang jadi Sampai saat ini Dan pada saat Saya lulus S3 pun Juga begitu Mungkin Kalau dicari Alasannya Karena Saya merasa Kehabisan Waktu Terkait dengan Tugas yang Harus Saya Lakukan Jadi selain Di perguruan Tinggi itu Saya juga Jadi Pimpinan Begitu Ini juga Tentu Kalau seorang Ibu ya Mengelola Di rumah Tapi juga Keinginan saya Menulis itu Sangat kuat Sebenarnya Tapi begitu Saya menulis Saya merasa Banyak panggilan Lain yang Harus saya Kerjakan Harus saya Kerjakan Saat ini Saya juga Kalau dikatakan Harus cari komunitas Saya juga Mencari komunitas Saya sedang Menulis Bersama Lima Dosen Dari lima Perguruan Tinggi Yang lain Terus Sudah Di deadline Juga Januari Itu harus Terbit Jadi Desember Ini Targetnya Tapi lagi Pak Jamil Saya Kesulitan Mengelola Waktu Yang Yang harus Saya Luangkan Betul Juga terkait Dengan Fokus Fokus Saya Terkait Dengan Bagaimana Apa Buku itu Harus Kemudian Jadi Dan Menginspirasi Kemudian Terkait Dengan Trainer Ya Training Memang Saya Juga Sempat Beberapa Kali Mengisi Dan Sampai Ke Tanjung Pinang Juga Pernah Tadi Bapak Yang Di Tanjung Pinang Bidang Saya Di Pendidikan Anak Usia Dini Lagi-lagi Kalau Kalau Ukurannya Menginspirasi Dikangenin Itu Lima Kali Mungkin Taratnya Masih Dalam Masih Dalam Dalam Kota Kalau Dalam Kota Saya Mungkin Pernah Sampai Berkali-kali Seperti Itu Lebih Lima Kali Itu Biasa Tapi Target Saya Memang Tidak Hanya Di Dalam Kota Tapi Juga Lebih Luas Lagi Terima Kasih Pak Jamil Itu Saja Yang Saya Ingin Bapak Memberikan Advise Untuk Saya Dan Mungkin Teman Teman Yang Punya Problem Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Umi Faizia Modal S3 Itu Luar Biasa Dan Kalau Misalnya S3 Itu Tentang Pendidikan Usia Dini Yang Disampaikan Itu Berarti Nyambung Luar Biasa Maka Sebagai Bentuk Sukur Itu Harusnya Banyak Diajarkan Jangan Sampai Guru Saya Bilang Begini Jamil Jangan Sampai Nanti Kamu Meninggal Harga Tanah Kuburan Lebih Mahal Dibandingkan Tanah Tanah Sekitarnya Kenapa Begitu Karena Ide Kamu Terkubur Berarti Harga Tanah Kamu Mahal Kuburannya Maka Mumpung Masih Hidup Keluarkan Dan Itu Bentuk Sukur Kalau Ibu Pendidikannya S1 S2 S3 Berkaitan Dengan Pendidikan Usia Dini Menurut Saya Cocok Jadi Trainer Usia Dini Kenapa Jadi Benang Merah Kelihatan Dan Ini Tentu Berkaitan Dengan Mimpi Ibu Jadi Kalau Nanti Mau Ngobrol Lebih Jauh Saya Tanggal 15 Ke Jogja Ada Acara Bang Indonesia Nanti Kita Boleh Ngobrol Jangan Jangan Antara Impian Dan Apa Yang Dilakukan Itu Berbeda Dan Jangan Ada Juga Orang Terjebak Dengan Ilmu Karena Banyak Ilmu Jadi Bingung Biasanya Kalau Saya Nemenin Banyak Bingung Mana Yang Mau Diajarkan Makanya Saya Sampai Mengeluarkan Quote Ilmu Tidak Mengubah Hidup Yang Mengubah Hidup Adalah Aksion Berdasarkan Ilmu Jadi Nanti Perlu Dipilih Mana Yang Mau Diajarkan Mana Yang Mau Disering Dan Kalau Disebut Ibu Umi Faijiah Itu Dikenalnya Sebagai Apa Itu Berarti Personal Branding Perlu Dibangun Nanti Mungkin Bisa Ngobrol Lebih Bukunya Tentang Apa Boleh Tahu Kalau Ini Saya Sedang Menulis Dasar Pendidikan Islam Anak Usia Dini Berarti Kan Nyambung Dengan Ilmunya Kalau Memberikan Training Juga Materi Tentang Itu Yang Masih Beragam Tapi Core Pendidikan Kadang Parenting Kadang Asesmen Seperti Itu Karena S3 Saya Asesmen Prof Meskipun Saya Kaitkan Dengan Pendidikan Anak Usia Dini Tetap Tapi Saya Di Asesmen Dan Penelitian S3 Saya Gak Bapak Bu Kalau Pendidikan Asesmen Sama Penelitian Dikaitkan Dengan Pendidikan Anak Dini Itu Nyambung Dan Itu Sangat Kuat Dan Ibu Bisa Punya Legitimasi Yang Kuat Untuk Mengajarkan Ilmu Tentang Itu Yang jelek Itu Begini Pak Kalau Membaca Buku Ya Allah Ini kok Cuman Begini Tapi Nulis Sendiri Kok Enggak Godak Jadi Jadi Jelek Jelek Seperti Itu Membaca Kayaknya Kok Sederhana Tapi Ternyata Belum Mampu Untuk Bisa Berkarya Lebih Baik Sudah-sudahan Tanggal 15 Bapak Bisa Saya Digerudain Acara Bank Indonesia Nanti Bisa Kontak Boleh Terima Kasih Terima kasih Banyak Kak Umi Faisa Yang Pertanyaannya Luar biasa Inspirasi Kita Sekalian Juga Dan Luar biasa Di chatbox Ada Dari Kak Amanda Ini akan Memberikan Beasiswa Untuk Dua Trainer Perempuan Khususnya Gitu Jadi Silahkan Sekalian Khususnya Perempuan Nanti Akan Kedisi Oleh Tim Academy Trainer Dan Terima kasih Banyak Amanda Sudah Lama Gak Jumpa Ya Pertanyaan Si Umar Tidak Itu Saya Mau Boleh Umi Silahkan Ya Boleh Banget Tidak Dibatasi Umur Yang Pasti Untuk Yang Muslimah Informasi Dari Kak Amanda Ini Alumni Academy Trainer Wanita Yang Luar biasa Dan Suaminya Juga Trainer Luar biasa Terima Kasih Princess Amanda Salam Buat Miswah Terima 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 Dan Ini Ada Lagi Yang Mau Tanya Lewat Chatbox Mungkin Langsung Dijawab Oleh Saya Ajak Karena Emang Program Yang Sebelumnya Ini Public Speaking Master Class Nah Kalau Kemarin Program Public Speaking Master Class Kalau Sekarang Itu Program Speak 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 Change For Professional Speaker Jadi Sangat Berbeda Materinya Berbeda Journainya Pun Berbeda Dan Tentunya Kalau Yang Untuk Speak To Change For Professional Speaker Ini Akan Ada Sesi Mentoring Bersama Dengan Babih Jamil Azaini Dan Tentunya Sesi Mentoring Ini Sangat Langka Sekalian Dari Batch Satu Sampai Batch Tiga Sangat Menanti Sesi Mentoring Bersama Dengan Babih Jamil Azaini Yang Jam 5 Sampai Jam 7 Habis Bangun Tidur Kita Langsung Mentoring Mendapatkan Syuting Syuting Energi Dari Babih Jamil Azaini Jadi Kami Mengajak Untuk Agak-kakak Sekali Yang Tentunya Ingin Bertumbuh Terus Menjadi Seorang Speaker Silahkan Untuk Menghubungi Nomor Akademi Trainer Langsung Saja Disini Ada Tiga Penanya Lagi Kami Beri Kesempatan Untuk Satu Penanya Dulu Ya Kak Sekalian Mohon Izin Karena Kita Perlu Merefektifkan Waktu Babih Setelah Ini Mau Langsung Berangkat Lagi Kita Beri Kesempatan Dulu Kepada Kak Hadi Sabtono Silahkan Kak Hadi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Dan Kemudian Sukung Ngenjang Pak Jamil Azaini Perkenalkan Saya Sabtono Kulo Salah satu Putra Daerah Purwerjo Dari Pangen Komplek KBN Di sana Bapak Saya tinggal Saya lahir Di sana Dan Kemudian Saya Besar Dan Bertumbuh Di Jakarta Pak Jamil Azaini Saya Mengenal Pak Jamil Azaini Melalui Rekomendasi Dari Manager Saya Yang Saat Ini Menjadi Leader Saya Karena Kita Sudah Tidak Berada Di Satu Perusahaan Yang Sama Dan Ternyata Saya Banyak Menemukan Value-value Yang Menceritakan Sedikit Bahwa Terbelakang Pendidikan Saya Itu Adalah Pendidikan Dan Pendidikan Bahasa Inggris S1 Dan Kemudian S2 Kemudian 7 tahun Berkecimpung Dalam Dunia Pendidikan Remaja Hingga Universitas Dan Kemudian Pada Saat Di Tahun Ketujuh Saya Mengajar Di Kampus Itu Ngerasa Jenuh Saya Loncat Ke Corporate Di Salah Satu Subsidiatri Dari Sinarmas Dan Kemudian Disitu Saya Kecemplung Di HR Pak Jamil Nah Disitu Saya Ketemu Dengan Mantan Manager Saya Yang Menjadi Leader Saya Saat Ini Dan Beliau Saat Ini Pengajar Dan Kemudian Trainer Trainer Nah Yang Menarik Adalah Ketika Saya Loncat Dari Dunia Pengajaran Kemudian Ke Dunia Training Karena Kecemplung Di HRD Dan Training and Development Nah Disana Saya Mau gak Mau Harus Banyak Belajar Hal-hal Baru Di Luar Daripada Materi Yang Biasa Saya Bawakan Di Kampus Dan Ternyata Ketika Saya Membawakan Trainer Seperti Performance Management Kemudian Trainer Leadership Dan Kemudian Trainer KPI Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Nah Disitu Saya Baru Ngerasa Ternyata Kok Apa Yang Saya Sampaikan Itu Ternyata Bisa Berdampak Saya Pikir Saya Cuma Bisa Ngejar Educational Penal Aja Pak Jamil Nah Disitu Saya Mulai Tarik Kedalam Dunia Training Yang Lebih Luas Dan Saat Ini Saya Menjadi Salah Satu Officer Di Salah Satu Perusahaan Training Yang Berkaitan Dengan Investor Relation Dan Kemudian CFP Dan Kemudian Lain-lain Terkait Dengan Finansial Pak Jamil Dan Kemudian Saat Ini Saya Masih Tetap Mengajar Sesuai Dengan Latar Pendidikan Full Time Di Dunia Training Khususnya Yang Pak Jamil Suka Sampaikan Saya Melihat Pak Jamil Begitu All Out Ketika Membawakan Training Adalah Bagaimana Saya Bisa Menjadi Seorang Training Yang Seperti Bape Sebagai Role Model Saya Dengan Latar Belakang Saya Yang Terus Terang Sebenarnya Secara Pendidikan Biasa-biasa Saja Kemudian Besarkan Dari Keluarga Biasa-biasa Saja Dan Kemudian Tempat Saya Menuntut Pendidikan Dulu Juga Bukan Kampus Yang Terkenal Dan Latar Belakang Pengalaman Pekerjaan Saya Yang Soso Gimana Pak Jamil Mohon Arahannya Mas Hadi Saya Latar Belakang IPB Institut Pertanian Bokor Sekarang Jadi Trainer Bukan Tentang Pertanian Terus Mungkin Saya Sampaikan Ada Trainer Alumni Akademi Trainer Namanya Pak Trisumono Lulusan SMA Lulusannya SMA Tapi Sekarang Dia Menjadi Trainer Manusia Empat Kuadran Kenapa Menjadi Trainer Manusia Empat Kuadran Karena Dia Masih Kerja Di Pompas Keramedia Group Berarti Itu Employee Kalau Kuadran Kiyosaki Yang Kedua Dia Jadi Trainer Employee Yang Ketiga Dia Bisnis Owner Dia Punya Beberapa UKM Usaha Kecil Milyaran Yang Dia Miliki Yang Keempat Dia Sebagai Investor Maka Ketika Dia Bilang Sama Saya Pak Jamil Tolong Saya Dibimbing Bimbing Jadi Apa Jadi Trainer Apa Personal Brandingnya Motivator Goblok Dia Bilang Saya Bilang Tidak Mau Pak Ikon Personal Branding Cari Guru Yang Loh Kenapa Pak Saya Tidak Mau Ngajarin Orang Pak Ilmu Yang Negatif Motivator Goblok Itu Negatif Terus Gimana Pak Ayo Kita Diskusi Ketemu Empat Kuadran Sekarang Ekon Manusia Empat Kuadran Akhirnya Karena Waktu itu Buku Masih Menjadi Oke Nulis Buku Manusia Empat Kuadran Saya Bantu Nulis Bukunya Diterbitkan Oleh Gramedia Sejak Satu Dia Laris Jadi Kerjaannya Masih Jalan Sebagai Trainer Dia Jalan Isi Sabtu Dan Minggu Bahkan Sering Diundang Indosiar Trans 7 Metro TV Sering Beberapa Kali Investornya Tetap Jalan Dan Tadi Yang Saya Sampaikan Dia Pernah Isi Training Sudah Nulis Buku Diundang Oleh Sebuah Perusahaan Di kontrak Satu Tahun Lumayan Bayarannya 2 Miliah Padahal Isinya Satu Minggu Di Luar Jam Kerja Kenapa Kok Dia Tetap Bekerja Satu Karena Dia Merasa Diangkat Derajatnya Oleh Pak Yaakob Utama Dulu Di Anak Jalanan Direkrut Jadi Cleaning Service Dan Dia Tetap Kerja Maka Dia Bila Saya Tidak Kan Keluar Kecuali Di Pecat Supaya Juga Manusia Empat Quadranya Tetap Jalan Dia Bisa Menjalankan Profesi Itu Dan Baik Baik Saja Mas Ijazah SMA Karena Kalau Kita Ngajar Tidak Pernah Ditanya Kecuali Kalau Di Kampus Kalau Kita Ngajar Di Pendidikan Apa Karena Pak Trisumono Kok Ditanya Kalau Sekarang Masih Pegang HRD Saran Saya Ambil Dulu Aja Supaya Belanja Ilmunya Lebih Banyak Jadi Kalau Ada Beberapa Trainer Pak Saya Mau Resign Dulu Kenapa Kamu Di Bagian SDM Nggak Dari Training Dulu Belanja Ilmu Dulu Perkaya Ilmu Kamu Nanti Kalau Kamu Sudah Ini Cukup Ilmunya Dan Kamu Memberikan Kontribusi Terbaik Pamitan Itu Jadi Enak Jadi Misalnya Pamitan Sebagai Manager Terbaik Kan Itu Bisa Dijual Jadi Reputasi Jangan Kita Nggak Punya Prestasi Di Kantor Tiba-tiba Keluar Mendidikan Lebak Training Nanti Nggak Jadi Siapa Siapa Sekarang Nggak Jadi Kalau Misalnya Mas Masih Pegang HRD Saran Saya Buat Materi Training Yang Menarik Dan Undang Trainer Yang Hebat Supaya Sekaligus Menjadi Gurunya Mas Jadi Nggak Usah Terpengaruh Dengan Pendidikan Fokus Pada 5D Dikuasai Dicintai Dibutuhkan Dibayar Dikuatkan Personal Branding Kira-kira Gitu Mas Jadi Oke Siap Pak Jamil Ini kesempatan Yang saat luar biasa Mudah-mudahan Kedepan Bisa Soan-soan Pak Jamil Jamil Di mana Di Jakarta Durensawit Pak Ya Dekat Bisa Bisa Mopi Mopi Kalau Kalau Benar-benar Mau jadi Trainer Kalau Sampai Kalau Kemudian Yang mau Jadi Trainer Saya Tidak Merasa Terganggu Bukankah Itu Impian Hidup Saya Sebelum Meninggal Saya Mengistirasi 25 juta Orang Lebih Dan Punya 10.000 Kader Trainer Leader Interpreneur Maka Kalau Siapa Yang Mau Jadi Trainer Justru Itu Membantu Pencapaian Visi Saya Sehingga Saya Tidak Merasa Terganggu Oke Siap Nanti Kontak Ke Pak Jamil Nanti Boleh Minta Nomor Telepon Yang Undang Mas Terima kasih Sekali lagi Pak Jamil Salam Assalamualaikum 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 Terima kasih Banyak Kehadi Laksas Bum Bum Suaranya Hilang Bung Anci Oke Terima kasih Kehadi Nah Ini Langsung Saja Saya Kirimkan Nomor Kontak Yang Silahkan Kehadi Bisa Hubungi Untuk Tanya-tanya Lebih lanjut Diskusi Dan lain-lain Silahkan Supaya Lebih Intens Nanti Disini Sudah jam 11 Kita Akan Tutup saja Atau Beri kesempatan Kepada Kak Ruli Oke Boleh Silahkan Kak Ruli Sudah Trainer keren Ini Kak Ruli Silahkan Kak Ruli Wondo IT Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Kabar Bangga Di sini Alhamdulillah Satu grup Sama Mbak B. Jambil Di GBC Tadi saya Setelah saya Nidik ratusan santri Jadi Terinspirasi Bagaimana Saya kan Tidak ada Background Agama Jadi Tidak ada Bagama Tapi Setelah Saya Tercelup Buat Pondo IT Ini Saya Merasa Pengen Jadi Pegawainya Allah Jadi Trainernya Allah Bagaimana Dan Ilmu Komunikasi Ini Ternyata Ilmu Wajib Seorang Pendakwah Jadi Pekir Pengen Buat Pondok Trainer Kalau Izinkan Pondok Trainer Tapi Karena Background Saya Tidak ada Agama Terus Ilmu Komunikasinya Juga Lemah Mungkin Minta Saran Dan Ini kan Bawa Agama Jadi Tapi Ada Kaedah Baligni Walau Ayah Sampaikan Walaupun Satu Ayat Nah Di sini Di sisi lain Seperti apa Yang harus Dilakukan Bagaimana Saya juga Pengen Mendidih Anak-anak Muda Sudah Dulu Para Sahabat Itu Dari kecil Sudah Public Speaking Sudah Ngajak Keumat Cuman Kayaknya Pendidikan Kita Terlalu Telat Nah Kalau Bisa Ada Khusus Tidak Untuk Training Untuk Menjadi Da'i Menjadi Trainernya Allah Kalau bisa Ada Kurikulum Khusus Pengen Tapi Karena Saya Ilmunya Tidak Ada Nah Bagaimana Membuat Menjadi Trainer Trainernya Allah Pegawainya Allah Mungkin Gimana Perlu Pembahasan Khususus Kalau bisa Bapak Buat Semacam Kurikulum Yang Gimana Layak Tapi Global Mungkin Tipsnya Apa Untuk Menjadi Anak Anak Muda Biar Punya Secara Kapasitas Layak Untuk Menyerukan Agama Allah Ini Makasih Sebelumnya Mas Rule Ikut aja Professional Speaker Base 4 Nanti Tentang Kontennya Bisa Saya Bantu Tapi Bagaimana Ilmu Dasar Supaya Kita Menjadi Professional Speaker Perlu Dimiliki Terus Nanti Menterinya Employee Allah Menterinya Alumi Akademi Trainer Itu Banyak Yang Jadi Ustadz Mungkin Sebagian Ustadz Bobi Itu Alumi Akademi Trainer Jahidul Akbar Alumi Trainer Ustadz Julki Yang Suka Bicara Kiamat Kiamat Itu Perkembangan Kemudian Ustadz Julki Kar Yang Sering Muncul Di RCTI Itu Juga Dari Kita Dan Masih Banyak Yang Alumni Jadi Bisa Kontennya Nanti Diajarin Gimana Caranya Itu Jadi Tidak Usah Takut Saya Juga Tidak Hafal Al-Quran Saya Punya Tafis Leadership Yang Saya Tekankan Leadership Untuk Tafis Saya Cari Orang Ahli Saya Tafis Leadership Begitu Mas Ruli Bisa Menjadi Employee Allah Walaupun Bukan Lulusan Pesantren Walaupun Agamanya Terbatas Tapi Yang Penting Kita Berusaha Untuk Mendekat 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 Kepada Yang Mahkuasa Jadi Kalau Saran Saya Silahkan Mas Gabung Sebenarnya Kalau Saya Boleh Maksa Siapa Yang Mau Jadi Profesional Speaker Saya Paksa Untuk Speak To Profesional Speaker Supaya Anda Benar-benar Menjadi Profesional Speaker Yang Memang Membuat Perubahan Di Indonesia Sehingga Kalau Sudah Membuat Perubahan Akhirnya Anda Dikangen Oleh Banyak Orang Mas Pasta H15 Sama Umi Faizyah Kalau Enggak Kita Makan Makan Di Jogja Siap Siap Saya Mangut Lele Jadi Kita Bisa Makan Mangut Lele Bareng Siap Makasih Siap Siap Bung Haji Silahkan Oke Terima kasih Banyak Kak Ruli Dan Mbak Jamil Azaini Sekali Tangan Buat Kita Semua Kakak Sekalian Luar biasa Banget Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Semakin Mantap Semakin Luar biasa Untuk Menjadi Seorang Trainer Yang Tentunya Dikangen Oleh Kaudiens Kita Gitu Ya Ini Ada Yang Ingin Konsul Ingin Nanya Ingin Mengajukan Pertanyaan Dan Ingin Tahu Program Program Yang Ada Di AT Apa Aja Nah Silahkan Boleh Mengajukan Ke Nomor WhatsApp Berikut Ini Ya Sekalian Ya Insya Allah Di Tahun 2023 Nanti Kita Akan Ada Banyak Materi Juga Akan Ada Banyak Journey Journey Dari Akademi Trainer Tentunya Dan Di Akhir Tahun 2022 Ini Kami 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 Satu Program Lagi Di Akademi Trainer Group Yaitu Speak To Change For Professional Speaker Base 4 Yang Insya Allah Kita akan Laksanakan Pekan Depan Untuk Opening Nya Opening Nya Laksanakan Di Pekan Depan Walaupun Untuk Beberapa Peserta Sudah Kita Lanjutkan Awali Kemarin Gitu Ya Dan Untuk Kakak-kakak Sekalian Yang Baru Bergabung Kita Akan Awali Semuanya Opening Silahkan Hubungi Nomor Berikut Ini Supaya Kakak-kakak Sekalian Lebih Tahu Kapan Akan Dilaksanakannya Gitu Ya Oke Untuk Itu Kita Akhiri Saja Pertemuan Kita Terima kasih Banyak Kakak-kakak Sekalian Kita Tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah 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 Itu materinya Barusan Saya Kirim Oke Nah Kakak-kakak Sekalian Yang Yang Menginginkan Materi Dan Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Materi Ini Boleh Disyarkan Boleh Disampaikan Boleh Dijadikan Materi Kakak-kakak Sekalian Dipersilahkan Ya Jadi Silahkan Untuk Download Materinya Dan Tentunya Ini Menjadi Tambahan Materi Juga Buat Kita Semua Dan Langsung Saja Kita Akhiri Dengan Sesi Pengawetan Untuk Yang Belum Menyalakan Video Silahkan Dinyalakan Videonya Ya Untuk Kak Princess Amanda Boleh Banget Ya Kak Kalau Mau Resit Materinya Boleh Banget Nanti Silahkan Menghubungi Kak Faris Yang Resit Silahkan Sekalian Tanya Sedikit Silahkan Silahkan Kak Lulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Ibu Lulu Saya Tinggal Di Sragen Tapi Kadang-kadang Juga Di Depok Saat Ini Sedang Di Depok Nah Yang Mau Saya Tanyakan Adalah Background Saya Ini Sekolahnya Hanya Lulusan SMA Kuliahnya Nggak Sampai Lulus Terus Saya Mengajar Di Sebagai Konsultan Magnet Resiki Di Komunitas Magnet Resiki Peserta Kami Lumayan Ya Buat Saya Banyak Ya Buat Saya Tapi Belum Tentu Baik Buat Orang Lain Nah Sebagian Besar Orang Indonesia 20% Orang Orang Yang Tinggal Di Beberapa Negara Nah Kalau Di Ilmu Magnet Resiki Insya Allah Kami Sedikit Banyak Alhamdulillah Nah Saya Ingin Mengembangkan Bakat Saya Ingin Upgrade Lebih Banyak Lagi Ingin Menambah Wawasan Lebih Luas Lagi Gitu Kalau Di Akademi Trainer Ini Kelas Kelas Apa Saja Dan Sebaiknya Saya Masuk Di Kelas Apa Gitu Karena Saat Ini Saya Sudah Apa Ya Istilahnya Alhamdulillah Sebagai Trainer Di Komunitas Magnet Resiki Terima Kasih Kak Haji Karena Saya Kenal Bu Luluk Maka Kalau Bu Luluk Nanya Kayak Gitu Langsung Saya Rekomendasikan Kalau Mau Ikut Speak to Profesional Speaker Itu Yang 70 hari Itu ya Yang 70 hari Yang 70 hari Bu 70 hari Seminggu Ada yang Dua Kali Ada Tiga Kali Online Paling Nanti Sudah Mau Tampil Graduation Graduation Itu kan Tampil Bareng Bersama Saya Bersama Trainer Yang Lain Itu Nanti Saya Feedback Setiap Pagi Jadi Semuanya Saya Feedback Presentasi Di hadapan Saya Saya Feedback Baik Tentang Kontennya Maupun Tentang Deliverinya Itu Jam 5 Pagi Sampai Setengah Setengah 6 Pagi Sampai Jam 7 Jadi Kalau Misalnya Bu Lulu Tanya Dari Apa Apa Yang Diperoleh Dari Situ Nanti Bu Lulu Konten Menterinya Lebih Sistematis Insya Allah Direviewnya Lebih Mengugah Dan Yang Kami Ajarkan Di Speak to Chain for Professional Singkatannya Personal Jadi Secara Value Trader Kita Ajarkan Kemudian Konten Kemudian Delivery PCD Insya Allah Konten Magnet Rezkin Jadi Kuat Di Angkatan Sebelumnya Ada Juga Yang Dari Magnet Rezki Tapi Mungkin Trainer Baru Peserta Itu Menurut saya Materinya Juga Bagus Dan Itu Akan Sistematis Kalau Kemudian Bu Luluh Ikut Di Kelas Speak to Chain For Professional Speaker Nanti Kalau Nggak Ada Dampak Investasinya Dikembalikan Bismillah Terima Kasih Sip Terima kasih Banyak Kak Luluh Nah Silahkan Kakak Sekalian Kami Kirimkan Kembali Nomor Whatsapp Yang Tentunya Bisa Mengajukan Pertanyaan Baik Minta Mau Minta Learning Jumlinya Seperti Apa Gambarannya Tanggal Tanggal Dan Lain Lain Silahkan Menghubungi Nomor Yang Sudah Saya Kirimkan Dan Atau Menghubungi Tim AT Yang Mengajak Sekarang Untuk Kegiatan Kita Kali Ini Silahkan Dihubungi Supaya Lebih Jelas Nah Kalau Belum Dibalas Tenang Kak Sekalian Loadingnya Mungkin Lagi Ramai Jadi Nggak Bisa Semuanya Dibalas Mudah Mudah Nanti Segera Dibalas Untuk Kakak Sekalian Baik Kakak Sekalian Yuk Dinyalakan Videonya Kita Akan Awetkan Sesi Kita Di Hari Ini Sebelum Kita Tetum Untuk Kembali Ke Aktivitas Masing 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 Mbak Yola Sudah Siap Semuanya Berikan Senyuman Terum Satu Dua Tiga Oke Boleh Berikan Jumpolnya Satu Dua Tiga Oke Boleh Berikan Gaya Yang Paling Himbo Paling Asik Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Banyak Untuk Partisipasi Aktif Di Hari Ini Kami Tunggu Partisipasinya Yang Siap Sedia Untuk Jadi Professional Speaker 70 Hari Journainya Memang Tidak 70 Hari Full Ada Waktunya Kakak Sekalian Mendapatkan Materi Tentunya Mengerjakan Happy Work Ya Materi Happy Work Materi Happy Work Materi Happy Work Gitu Ya Ini Kak Vivi Sama Kanada Senyam Senyam Terus Ya Karena Pengalaman 70 Hari Dan Tentunya Setelah Kakak-kakak Sekalian Ready Siap Untuk Dementoring Bermin Bermin Jadual Jadual Tentunya Setiap Pagi 5.30 Sampai Jum 7 Dementoring Bermin Bermin Jamin Jamin Detail Bener-bener Setiap orang Mendapatkan Feedback Yuk Kalau Siap-siap Untuk Mendapatkan Feedback Yuk Bergabunglah Bersama Dengan Journey 70 Hari Menjadi Professional Speaker Kita tutup Pertemuan Kali ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wabarakatuh